Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan gue Maher tentunya di channel Muharra Esa Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe channel Muharra Esa Dan nyalakan lonceng notifikasinya Supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari channel Muharra Esa Oke kali ini gue mau nyobain liquid Atau mereview atau nge-unboxing liquid ini nih Jadi liquidnya ini dia Blue Nanarilla Yaitu gengnya si Nana Nanarilla itu ya Dari Ejus Kartel Bedanya ini yang udah kena cukai atau kena pancar Bisa kalian lihat disini Jadi sebenarnya gue itu pernah coba liquid Blue Nanarilla ini Tapi dulu gue gak videoin karena gue males ya Jadi cuma gue beli terus gue pake sehari-hari yaudah Nah sekarang gue mau cobain lagi yang udah cukai Apakah rasanya sama atau enggak Jadi gue mau todepuin aja disini Sebenarnya ini udah gue buka dan udah gue pake Ini belinya hari Senin sekarang hari Selasa udah sekitar 9 hari sekarang ya Tapi liquidnya masih ada Jadi termasuk awet ya Tinggal segini lagi Jadi ini tuh pas gue coba Jadi gue kaget Jadi rasanya itu menurut gue gak seenak dulu Gak seenak Blue Nanarilla yang dulu Tapi untuk si Banana Rilla ini Yang udah cukai juga udah ada Dan gue sempet cobain Dan itu rasanya sama Setok lama dengan yang baru sekarang itu Yang udah cukai Dengan yang ini Itu rasanya masih sama Gak ada beda Gak ada perubahan lah ya Tapi untuk si Blue Nanarilla ini Yang gue rasain Itu rasanya beda Ya terasa agak hambar aja sekarang gitu Walaupun udah seminggu gue pake Pas kesini kesininya sih ya Enak sih enak Tapi intinya gak seenak dulu gitu loh Itu menurut gue ya gak tau menurut kalian Makanya untuk membuktikannya Gue itu beli yang setok lama Jadi ini dia Ini gue beli dua Nanti yang satu lagi Coco Nanarilla Dan ini pertama gue beli Untuk liquid yang bernama Coco Nanarilla Tapi gue disini fokus ke Blue Nanarilla dulu ya Jadi ini tuh udah lama juga ya Udah sekitar 4-5 harian udah nyampe Cuman gue males bikin videonya Sekarang nyempat-nyempatin aja Jadi biar gak berlama-lama Sambil ngomong sambil dibuka ya Biar jelas Ini untuk pembuktian Apakah lidah gue yang lupa Atau gue yang lupa Atau emang liquid yang berubah rasanya Jadi gue beli yang setok lama Yang lama itu pakai botol plastik ya Sedangkan yang baru itu Pakai botol beling Atau botol kaca Jadi ini saking gue pengen membuktikannya Takutnya nanti kalau gue gak beli Atau gak coba yang setok lama Nanti disangkanya gue cuman mengada-ngada Ya nanti kalau misalkan gue coba Ternyata rasanya sama dengan yang baru Ya itu berarti gue yang lupa ya Jadi disini gue ngerasainya Atau nge-review-nya Seadil mungkin Jadi nanti ini yang bakal gue review Setelah video ini Tapi kita bahas yang blue nanarilla dulu ya Yang koko nanarilla nanti Dan ini juga baru pertama kalinya Juga gue beli ya Ini rasa apa Gue juga belum ngerti Oke kita Buka yang ini dulu Jadi ini masih segel Kasih kita kelihatan ininya Disininya tuh ada Kayak sejenis Segel-segel plastik gitu Bukan plastik yang nempel itu ya Mirip-mirip kayak tutup aqua itulah ya Jadi gue langsung buka aja Jadi gak berlama-lama Jadi liquid ini tuh perpaduan dari blueberry Dan pisang Dan semutis gitu sih Di bacaannya Kita cium yang ini Ya baunya sih khas gitu loh Dikit-dikit dari juice kartel tuh Enak-enak lah Baunya itu Aromanya Tapi kok ini kayak bening ya Kita kocok dulu aja kali ya Jadi ada juga yang sempat nanya sama gue Jadi yang nanya ke gue itu Pernah beli banana rila Terus warnanya tuh bening Gue juga gak ngerti Entah itu liquid KW atau asli Gue juga gak ngerti Gak tau Tapi ada juga sih yang bening katanya Jadi kita buka dulu Jadi udah dikocok Kita cobain begini Jadi liquidnya ini agak bening-kuning Kuning-kuning dikit Tapi banyakan beningnya Sedangkan yang ini Kalau yang ini lebih ke kuning-kuningan Jadi beningnya itu gak terlalu terlihat Lebih dominan warna kuningnya Kalau ini malah dominan di beningnya ya Liquidnya itu agak bening Ya kalau misalkan ini KW Ya gue gak ngerti ya Oke langsung kita coba aja Intinya tadi ya poinnya Liquid ini udah gue pake sekitar seminggu lebih Ya tepatnya 9 hari 9 hari sekarang Jadi untuk membuktikan ke kalian Disini gue pake Kawat dan kapas Yang benar-benar baru diganti Baru diganti tadi Dan gue udah tetesin liquid ini kesini Jadi ini udah cukup lama Jadi udah nyerep banget ya Jadi gue jelasin disini Jadi disini gue pake Untuk modnya gue pake Motor Beating Vets ya Terus RDA-nya gue pake Arta RDA Authentic Untuk kawatnya gue pake Kawat Nikrum 24 AWG Ini dia kawatnya Terus untuk kapasnya Gue pake kapas Atomic Cotton Luxury Jadi yang ini yang asli ya Yang baru gue beli Dan video unboxingnya Ada di bawah deskripsi video Kalau misalkan kalian pengen tau Tapi ini bukan kapas yang itu ya Ini beli lagi Cuman gue gak unboxing Soalnya udah pernah Nah kalau ini sama Wadahnya yang dulu yang gue unboxing Tapi dalemannya ini Isinya kapas Atomic Premium Blend Jadi masih satu geng Sama Atomic Cotton Luxury ini Jadi begitulah kira-kira ya Jadi kita langsung firing aja Gue sekarang firingnya main Di 50W Terus gue dapet Ohm 0,21 Dan disini gue pake Baterai AWT Jadi kita langsung Coba aja Kita pencet Dari aerobanya Pisangnya masih menominasi Daripada blueberry-nya Kita cobain aja langsung Untuk membuktikan lagi Walaupun untuk pemakaian sehari Sebenernya gak masalah Masih kerasa enak Cuman yang gue rasa Enggak seenak dulu Khusus untuk Blue Nana Rila ini ya Bukan yang lain Jadi khusus di Blue Nana Rila ini ya Jadi kita langsung coba aja Ya masih enak sih Cuman menurut gue sih Agak hambar aja gitu Enggak seenak dulu Yang pernah gue beli Makanya nanti gue ini Sampai kering Terus gue coba yang ini Yang gue beli Antara yang botol plastik Sama botol kaca Jadi yang gue coba ini Yang botol kaca ini dulu ya Yang udah cukai Yang kardusnya ini Kita keringin dulu yang ini Jadi ini TH nya lumayan kerasa ya Jadi agak ngegarup gitu Ditenggorokan Tapi gak terlalu sih Tapi dibandingkan Untuk seri-seri lainnya Yang pernah gue coba Ini TH nya lumayan kerasa Tapi masih tahap wajar sih Gak terlalu menggarup banget Malah gue bilang Ini sebagai penyedap aja ya Liquid nya biar lebih kerasa gitu loh Ditenggorokan Jadi begitu sih rasanya Kita terus sedot Sampai agak kering Terus nanti kita coba yang ini Oh iya tadi lupa Kawannya 2 lilit 6 lilit Dan diameternya 3 mm Udah lumayan kering Kita coba yang ini Kita coba yang botol plastik Tapi gue curiga Ini yang ori atau kawet ya Soalnya liquid nya ini warnanya bening Apa emang ada yang versi bening Atau gimana Kita langsung coba aja Jangan lama-lama Oke udah gue tetes Terus kita pencet dulu Kita firing Tapi kok dari aromanya Agak beda ya Agak beda sama yang botol kaca ini Udah kita coba aja Jadi kalau misalkan Videonya agak berisik Malum ya Jadi keluarga besar gue Lagi ngumpul Lagi ada disini semua Di bawah Jadi kalau agak berisik Harap dimaklum aja ya Terus kita langsung coba aja Jadi pas awal-awal gue rasa Kalau disini malah yang kerasa itu blueberry nya Bukan pisangnya Kalau yang di botol kaca ini kan Yang kerasa itu masih dominan di pisangnya Tapi kalau yang botol plastik ini Yang kerasa malah blueberry nya Nah kalau udah begini Gue juga bingung Atau memang ada yang versi blue nanarilla Yang rasanya dominan di blueberry nya Atau memang ini yang kawet Gue gak ngerti juga Tapi kalau dibandingin sih Kalau untuk rasa Ya masih enakan ini sih Daripada ini Tapi kalau misalkan kalian tahu Tentang liquid blue nanarilla Yang agak bening ini cairannya ya Tolong komen di bawah ya Ini ori apa palsu Atau si jus kartel itu Memang ngeluarin Yang rasanya lebih dominan di blueberry nya Jadi silahkan komentar di bawah Kolom komentar video ya Kita coba lagi Ya sih tetap Rasanya gak berubah Menurut gue Kalau di botol kaca ini Lebih dominan di pisangnya Walaupun blueberry nya juga ada Rasa tapi tipis Tapi kalau untuk yang botol plastik ini Rasanya lebih dominan di blueberry nya Tapi seinget gue sih Waktu gue coba yang botol plastik ini Yang dulu ya Itu rasanya mirip-mirip Kayak yang ini Yang botol kaca Tapi dia lebih keluar aja rasanya Lebih nendang gitu rasanya ya Kalau yang ini lebih kayak hambar gitu rasanya Tapi gue bingung juga nih Sama liquid ini Jadi kalau kita lihat Dari dusnya ini Bentar-bentar ya Gue mau ngebandingin Ini asli atau palsu Dari tulisannya Dari tulisannya sih Ini gak serapi yang ini ya Gak serapi yang ini juga Ini tuh tulisannya agak Kayak apa ya Gak rapi lagi tuh Palsu apa asli ini ya Tau lah gue bingung Oke daripada gue semakin bingung Jadi gue cukupin sampai disini Kita masuk ke kesimpulan aja Gue gak mau ngebandingin sama ini Soalnya rasanya beda Gue cuma mau ambil kesimpulan dari ini ya Jadi intinya liquid blue nanarilla ini Yang dulu pernah gue coba Yang masih botol plastik kayak gini Rasanya tuh mirip Cuman gak Selendang bulu gitu rasanya Itu yang gue rasain ya Tapi kalau untuk ini Rasanya malah beda Rasanya yang ini Lebih dominan di blueberry-nya Gue juga gak ngerti Jadi intinya Kalau misalkan kalian tanya Liquid blue nanarilla ini Recommended atau tidak Ya gue bilang masih recommended ya Jadi sebenarnya di video ini tuh Gue lebih pengen ngejelasin Rasa si liquid blue nanarilla ini Gak seperti yang kayak dulu Masih botol plastik itu aja sih Yang gue rasa sih Gak tau kalau kalian yang pernah coba ya Jadi intinya gitu aja Kalau masalah ini Gue udah komen ya Nanti gue pengen coba ini Lebih lama lagi Rasanya itu masih kayak gini Atau nanti ada yang berubah gitu Soalnya liquid itu Biasanya kalau kita udah pake Beberapa hari Itu baru kita kerasa Udah kebiasa Nanti kita kerasa Enaknya liquidnya itu disitu Oke jadi itu dia Inti dari video ini Kesimpulannya seperti tadi Jadi kalau misalkan ada yang salah Silahkan tulis dan komentar Di bawah video ini ya Silahkan kasih masukkan Monggo Oke segitu aja video dari gue Yang gue juga kebingungan disini ya Pokoknya silahkan kalian Simpulkan sendiri ya Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Selamat malam Dan gue maher dari jombol Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oh iya ada yang lupa Ini tuh harganya masih 150 ribu ya Jadi harga liquid dari Ejus Kartel ini Masih stabil ya Harganya itu di 150 ribuan Baik yang udah cukai seperti ini Yang baru Ini harganya 150 ribu Dulu juga Pasarannya segitu juga Yang botol plastik ini Harganya di 150 ribuan Jadi gak ada perubahan di harganya ya Itu kalau di offline Kalau di online mungkin lebih murah sih Oke itu aja Gue masih bingung